Hai, aku jadi inget bahwa aku punya utang cerita sama temen-temen kemarin aku janji abis ngelahirin dia bahwa aku mau cerita tentang yang namanya proses kelahiran tapi gak kerasa, liat dong, sangking sibuknya karena aku ngurusin dia tuh sendiri, aku gak ada suster yang bantuin pegang dia terus udah kayak gitu, aku menyusui juga, masih ngurus kerjaan gak kerasa umur anaknya udah 4 bulan, baru mau cerita gimana proses kemarin melahirkan kalau ditanya proses melahirkan seperti apa kemarin itu satu pengalaman yang luar biasa banget, gak pernah terbayangkan sama aku dari hamil dia, terus melahirkan, aku sempet panik, sempet kayak bingung pikir, aku sempet mikir loh deh, liat aku mau cerita, aku mau ngaku aku sempet mikir, aku lanjutin gak ya, aku siap gak ya, punya anak baik lagi aduh sedih mupain, aku siap ternyata Alhamdulillah aku punya sahabat-sahabat yang luar biasa banget pada ngingetin, pada nguatin karena kan dulu aku berpikir, aku gak mau punya anak lagi, gak mau nambah anak karena aku pengen haji, tapi ya Allah itu punya rahasia yang luar biasa banget di bulan, aku tau hamil dia di bulan November kita belum tau mau ada corona, jadi aku udah ikhlas aku udah bilang, Shiren, Wisnu, titip Mas Anung ya, kalian haji bertiga aja aku gak ikutan dulu, karena aku hamil gitu kan ternyata corona, orang pada gak bisa haji dan di masa, terus kita semua lockdown dan di masa lockdown, aku jadi punya mainan baru namanya Bajkama Masya Allah banget, pokoknya emang kita harus percaya apa yang Allah udah titipkan Allah udah amanahin, itu pasti yang terbaik emang kita selalu mikir kan bahwa kita tau yang terbaik kita punya rencana, semua udah disusun kadang-kadang kita sebagai manusia tuh sok tau pengen ngambil keputusan, pengen ngatur semuanya kita ngerasa kita yang paling bener tapi kita lupa bahwa ada Allah yang maha perencana yang udah ngenyeting semuanya udah tau mana yang terbaik kayak dia, dia buat aku adalah kado terindah di masa pandemi, di masa lockdown ya adik ya, liat dong aku gak tau gimana nyuselai aku kalau kemarin sempet berpikirkan aku kayak sempet aku mau gugurin aja ya na'udzublam zalik ya emang Alhamdulillah Allah nolong dia tetap ada ini jadi pelengkap kebahagiaan sekeluarga ya adik ya Pajkama sayang banget aku sayang loh udah bosan deh gendong kita sambil dudukan deh kita sambil ngobrolnya sambil duduk ya nih, oh ini dia kita ngobrol sambil aku punya taman baru jadi sekarang liat dong pemandanganku hijau-hijau sekali deh kita disini ya wah kita piknik, lucu banget ini untung ya ada kasur ini buat dari Bambi kasur lantai karena nyaman banget buat tidur-tiduran gini oke aku lanjut ceritanya akhirnya aku melahirkan di masa pandemi tau gak sih itu galaunya luar biasa aku gak pernah melahirkan gak didampingin sama mamaku sama keluarga ku yang di Jakarta dan aku terbiasa melahirkan di Jakarta dengan dokter andalan aku terus pas pandemi aku ke Jogja di bulan Maret di bulan Maret aku hamil 5 bulan aku nyetir sendiri ya oke lah masih gak repot cuman pas udah hamil 9 bulan aku mau balik ke Jakarta itu tuh jadi kayak mikir gimana hamil 9 bulan kalau aku kontraksi di jalan gimana terus pumbungku udah pegel banget aku harus duduk 8 jam di mobil itu tuh kayaknya udah gak sanggup banget akhirnya aku memutuskan untuk udah deh aku bismillah mau lahiran di Jogja aja memutuskan untuk lahiran di Jogja itu super drama guys karena mamaku ngamuk mamaku gak terima mamaku ngambek ya karena kan mama pengen mendampingi aku gitu kan terus mama bilang kenapa kamu gak sama dokter kamu yang biasa ya cuman situasinya gak memungkinkan untuk aku balik ke Jakarta aku ikhtiar di Jogja terus tenang nemuin ada 2 dokter aku jatuh cinta tapi 1 dokter itu dia jauh di daerah Bantul nah 1 dokter aku cocok direkomendasi sama tetanggaku di tengah kota akhirnya aku memilih dokter yang di tengah kota dokter Nur Hadi kenapa akhirnya aku memilih dokter Nur Hadi selain direkomendasi sama sahabatku sama tetanggaku yang dokter Objin juga terus lahirannya di Jihah sebenernya aku udah ikhlas aku melahirkan gak ada mama gak ada keluarga ku yang dari Jakarta atau ada uti juga yang bisa dampingin sama ada mas Hanung tapi Masya Allah mama ngasih surprise tanteku juga uwaku Wanisa ngasih surprise pas aku mau lahiran di hari H baru aku nyampe rumah sakit taunya ngeliat mama ada disitu nangis-nangisan karena udah 4 bulan gak ketemu terus aku udah ikhlas mau melahirkan gak didampingin mamaku tiba-tiba ada mama disitu itu mengharukan luar biasa kalau inget rasanya gue pengen nangis jadi apa namanya bahagia banget ya akhirnya ya namanya ibu ya mama ternyata masih mau berkorban buat aku juga buat mendampingi aku melahirkan udah langsung ngerasa lengkap aja melahirkan di Jogja sama dokter yang aku udah serah ke rumah sakit yang oke ada mama dan adekku Heikel eh Heikel Alwin dateng terus ada Wanisa dan pingin juga terus ya udah ngerasa lengkap ada Uti udah bahagia banget ya terus melahirkan lah kita melahirkan Cesar kamu aku keluarin Cesar deh nah terus aku melahirkan Cesar aku tuh punya traumatik melahirkan Cesar abis melahirin tiba-tiba badanku tuh suka gemeteran kedinginan dan itu gak bisa ditahan gemeteran itu kayak wah gemeteran hebat banget jadi aku tuh dari mau melahirkan aku udah ketakutan aku udah bilang dokternya dokter aku gak mau gemeteran aku gak mau menggigil kedinginan karena itu rasanya kayak orang mau mati kedinginan gitu kan oke nanti kita bantu kasih obat proses operasi semua berjalan lancar dia keluar dia keluar sempet sempet ini dulu aku lupa namanya IMD sebentar abis IMD terus udah dong bayinya dikontrol ke ruang bayi aku di pemulihan tau gak sih pas pemulihan pas aku udah mulai menggigil aku disuntikin obat yang tiba-tiba efeknya gini aku gak tau apa-apa tiba-tiba aku kayak orang halusinasi jadi aku tuh kayak antara ditarik aku kayak ada di dunia nyata tiba-tiba aku kayak tersesat aku gak tau dimana aku lost jadi yang aku lihat tuh kayak bayangan semua penuh warna orange itu sekitar aku sih ngerasanya kayak 5 menit tapi kata mamaku wow mas Anung itu tuh ada kayak 15 menit aku ngeliat kayak orange terus kayak di film-film orang jadi kalo di film ada orang halusinasi aku merasakan kayak gitu jadi visualku tuh semuanya muter pusing hebat orange aku kayak di satu ruangan yang gak tau dimana terus ketika aku maksain buka mata aku bisa liat mas Anung aku bisa liat mama terus aku cuma nanya gini ini dimana aku dimana pokoknya aku ngerasain halusinasi lah pokoknya intinya gitu dan pas udah selesai sekitar 15 menit aku udah mulai sadar terus aku cuma nanya ke mama tadi iya kenapa sih mamaku udah nangis jadi aku tuh kayak orang mamaku panik karena anaknya abis operasi tiba-tiba aku kayak kamu siapa aku dimana aku gak ngenalin mamaku katanya aku nanya kamu siapa terus aku ngeliat mas Anung cuma ngeliatin mata aku kosong terus aku dimana aku ngapain aku kenapa nih aku kenapa nih jadi katanya selama 15 menit aku cuma sibuk ngomong gitu mamaku katanya nangis-nangis sampai ke Wanisa tapi dokter menenangkan karena kata dokter itu bagian dari obat obat ininya sih obat obat buat katanya sih obat penenang itu ternyata aku disuntikin obat penenang biar aku gak panik cuman kita gak siap semua mereaktinya udah selesai melahirkan tiba-tiba dia ada problem dong ternyata dia ada masalah dengan nafasnya namanya TAT nah TAT ini eh TTN sorry namanya TTN nah dia ada problem dengan nafasnya nafasnya cepet jadi selama 24 jam pertama aku gak bisa bertemu dia kayaknya hampir 48 jam sih hampir 48 jam aku gak sama dia malem pertama gak sama dia masih agak rasa yaudah deh karena aku relax dulu aku istirahat dulu tapi pas udah bangun tidur pagi aku baru sadar bayiku dimana ya aku liat ke ruang bayi dia udah pake selang sampai ke lambung terus dia udah pake alat bantu nafas wah itu gak karuan rasanya baru pengalaman pertama punya anak melahirkan si anaknya masuk ke intubator terus dia harus pake alat bantu nafas harus pake selang di hari kedua sampai ke lambung untuk memasukkan asa itu rasanya gak karuan tapi alhamdulillah sih karena aku liat disana banyak bayi-bayi ada 6 bayi yang disitu jadi aku ngerasa wah aku gak sendirian ada anak lain yang seperti ini bahkan ada anak yang sudah masuk jalan 2 bulan di rumah sakit pake alat bantu nafas dan udah pake selang jadi aku liat Saskia anak lo baru 2 hari disini baru 1 hari baru 1 hari kamu harus lebih kuat tuh banyak ibu-ibu yang lebih kuat gak repinnya yaudah disitu itu cobaannya 2 itu sih pas kamu lahirkannya sama liat dia dia harus masukin kembali oh anaknya ngantuk mau bobo siang kita pindah ke dalam yuk kita pindah ke dalam mau bobo siang sambil bobo aku lagi cerita soal kamu pas kamu lahir aku ceritanya udah ketelan 4 bulan nah disini ini dia wah duduk di kasur andalannya dia ini kasur dari Bambi by the way oh liat dong udah mau duduk anak 4 bulan tuh cerita dari dia janjinya dari dia mau lahir lahir sampai liat dong udah mau duduk sendiri duduk nak anaknya udah mulai mau duduk sekarang nah terus apa namanya yaudah lah pokoknya prosesnya begitu akhirnya Alhamdulillah dalam waktu 3 hari atau 4 hari kita udah pulang dari rumah sakit tapi emang setiap anak punya pengalaman melahirkan tuh yang berbeda rasanya beda tiap anak setiap anak spesial kita selalu kita gak bisa bandingin setiap anak satu sama yang lainnya karena semua berbeda dari proses melahirkannya dari proses ngurusnya cuman aku kayak menebus rasa bersalahku karena awal-awal aku sempet galau sempet ragu mau punya dia bisa apa enggak aku siap apa enggak akhirnya sekarang aku ngurus dia gak mau pake babysitter aku ngurus sendiri terus apa namanya sebentar lagi dia masuk tahap empasi semoga aku masih tetep sanggup sendiri karena udah harus mulai masak-masak aku buat kamu terus tau gak sih dua bulan pertama sempet agak stress karena kan bener-bener ngurus sendiri ya terus kakaknya banyak lagi sekolah online kita semua lagi adjusting hidup di masa yang baru aku sempet baby blues jadi dia tuh kan rewel banget malam-malam tuh kayak kebangun setiap satu jam sekali terus tiap pipis pasti bocor dari popok sekali pakenya itu jadi tiap malam tuh aku gantiin dia baju sama gantiin spray itu bisa tiga kali minimal aku sempet baby blues aku sempet baby blues deh jadi aku pernah ya pas mau masuk dua bulan saking aku capeknya saking aku kurang tidurnya aku genong dia malam-malam terus aku kayak ini gimana ya biar diem karena dia cranky banget kan terus aku kayak mikir ini apa aku lempar aja ya biar anaknya diem atau dia aku tutup mukanya pake bantal aja kali ya biar diem jadi aku sempet baby blues nah tiap berpikir gitu tuh jam 2 pagi aku sambil istighfar ya Allah aku mikir apa barusan ya Allah aku mikir apa barusan gitu kan jadi karena aku terlalu capek udah gitu kan dia tidurnya nempel sama aku akhirnya semenjak aku baby blues aku mulai gak sungkan minta tolong bantuan mas Anungs atau enggak mbak Siting mbak Diana untuk bantuin pegang dia sebentar aku istirahat terus tidurnya mulai kupisah jadi ketika aku tidur aku bisa tidur maksimal jadi dia tidurnya di kasur Bambi ini liat deh kasurnya super nyaman motifnya bagus banget liat ya jadi kalo mesen kasur ini otomatis udah dapet bantal bantalnya 2 ini bantal peang buat dipake pas dia baby biar palanya gak peang ini bantal dapet 2 guling tuh kebalik kan dapet 2 guling ada selimutnya terus yang mau nanya ini empuk apa enggak guys ini empuk banget empuk dan bahannya super bahannya super alus terus kita dapet ini dia kelambunya ini dia deh ini panas banget guys karena Merapi sekarang lagi lagi siaga terus Adit ntar insert mukanya Adit ya dikosannya katanya kata Bambi dia punya kipas angin kecil dan udah gredek kenapa lo gak beli kipas angin kenapa kenapa jangan lupa gue beliin habis ini atau wadnya gak kuat wadnya gak kuat wadnya gak kuat wadnya gak kuat jadi Adit ngekos sebulannya 300 ribu murah banget kan emang desa laki padahal dia bisa aja ngekos yang lebih mahal cuman dia nyari yang lebih murah terus wadnya gak kuat cuman bisa katanya kayak kipas angin kecil yang gredek 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 kata Bumi oke selingan Om Aditnya udah nih pengen kasih tau sini kasih liat adanya kalau malem Bobo nya dikasur Bambi ini ngebantu banget oh sayang alhamdulillah si Bil udah bisa ngebantu untuk pegang bayi karena udah gede ini adalah settingan tidur dia kalau tidur siang atau malem dan aku pengen bilang sama ibu-ibu semuanya kita ketika lagi baru punya bayi kita adjusting hidup bareng sama bayi dua bulan pertama itu gak mudah itu sulit banget yang paling penting kita tuh harus terjaga secara emosi secara mood pola tidur jadi istirahat kita bener-bener harus cukup karena kalau sampai istirahat kita gak cukup kita bisa ngalamin yang namanya baby blues aku aja yang dengan support system udah bagus ada suami ada mbak Siti ada mbak Diana ada si Bil bisa bantu megang bayi aku aja masih ngalamin baby blues gitu jadi buat ibu-ibu please jangan sungkan minta bantuan orang lain ketika kita udah ngerasa capek banget sama bayi terus bayi kalau bisa tidur sendiri kasih tempat tidur sendiri bayinya nyaman kita nyaman karena kalau tidur kita bareng sama bayi sebelahan satu kasur kita tuh kayak siaga satu tidurnya karena kan takut ke guling ya kita marah kiri taunya ke guling atau apa gitu kan ketiban anak bayinya itu bahaya banget nah kalau bayi tidur di kasurnya sendiri bayinya nyaman kita juga nyaman nah makanya aku suka banget sama yang Bambi ini ini harganya ekonomis bisa kepake lama ada kelambunya selimutnya bahannya semua nyaman banget buat bayi dan tadi yang aku pake juga dari Bambi aku pake gendongan Bambi kasur rantainya Bambi kayaknya semua produk bayiku sekarang Bambi ya karena emang kayak one stop shopping lengkap disana dan barisan oke sekarang udah azan zuhur saatnya aku sholat aku juga mesti ngurusin bayi sekarang vlognya gak bisa banyak-banyak karena aku ngurusin bayi nih dia tuh kan aku udah dioper lagi emang gak lama dipegangin si Bill juga terima kasih tapi sudah membantu sebentar aku mau tidurin siang aku mau sholat zuhur ya habis dia tidur siang aku biasanya mau kabur ke mamanya terus aku lanjut olahraga pokoknya dia tetap sibuk dan aktif pokoknya ibu-ibu yang nanya gimana cara atur waktu kita harus punya jadwal yang baik aja supaya punya waktu sama anak-anak kerjaan dan juga diri sendiri dadah assalamualaikum azannya makin kenceng bye bye